Sahabat Alkitab kembali berjumpa di dalam Tanya Jawab Alkitab 1 Menit. Sahabat dapat bertanya dan mendapatkan jawabannya berdasarkan Alkitab dan Iman Kristen. Pertanyaan yang masuk adalah, apa yang terjadi setelah kematian? Sahabat Alkitab, pertanyaan tersebut ditanyakan oleh seorang sahabat yang bergabung di grup telegram Tanya Jawab Alkitab yang difasilitasi oleh Alkitab 1 Menit. Saat ini, kita akan membagikan jawabannya secara ringkas di video ini. Setelah kematian, kita tidak hidup lagi di dunia ini. Itulah sebabnya kematian seringkali disebut meninggal dunia. Kehidupan kita di bumi ini berakhir pada saat kematian terjadi pada diri kita. Ada tertulis dalam Kitab Pengkotbah 9 ayat 10, demikian, Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Sahabat Alkitab ini adalah hal yang penting untuk kita renungkan. Renungkan hal ini, orang yang percaya Yesus Kristus meninggal dalam damai dengan Allah. Sekali lagi, orang yang percaya Yesus Kristus meninggal dalam damai dengan Allah. Sedangkan, orang yang tidak percaya Yesus Kristus mati tanpa harapan. Hal terpenting yang kita bersama perlu ketahui dan percayai adalah bahwa harapan pasti bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ada harapan pasti bagi orang yang percaya Yesus Kristus. Seperti yang ada tertulis dalam surat 1 Thessalonica 4 ayat 13-14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Sahabat Alkitab, sampai di sini, pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, Renungkan hal ini, Sudahkah kamu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penjamin keselamatanmu setelah kematian? Kalau kamu mau menerimanya, berdoa Allah bersama dengan kami. Tuhan Yesus, aku mengaku orang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Aku percaya engkau telah mati di kayu salib menanggung hukuman segala dosaku, bangkit kembali, mengalahkan kematian, sehingga aku mempunyai pengharapan keselamatan yang pasti, hidup kekal bersamamu. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, menjadi juru selamat satu-satunya dan penguasa tunggal dalam hidupku. Pimpinku semakin mengenalmu dengan membaca Alkitab dan bertobat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitab Satu Menit adalah teman Anda membaca dan mempelajari Alkitab. Orang paling sibuk sekalipun bisa mengenal, mengerti pesan Allah melalui pembahasan yang singkat seperti ini. Jika Anda suka, silakan follow, like, dan bagikan, supaya bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Bila ada pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.